Yang bersiap mengambil tenangan bebas ini, Jek Nyobe! Ya, biasanya dalam situs seperti ini, wasit belum berani memulai pertandingan. Ini saya kira satu hal yang sangat bagus sekali. Sebelasan Suwita, Fatah, Dagilang, Angga Kesumah, dan penjaga gawang Tema Mursadat, depan sana ada Husnul Yakin, dan juga Julio Lopez. Ya, kalau kita di bawah kedua, benar-benar pertandingan ini akan lebih bagus, ya. Meskipun air yang bercampur dengan lumpur, saya pikir masuk ke matanya. Pertandingan kembali dilanjutkan. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh PSIS Semarang. Jek Nyobe, yang menjadi kekuatan di lini pertahanan Persib Bandung di musim ini. Jek Nyobe, terus bergerak ke depan. Melakukan serangan balik kali ini. Zainal Arief, umpan yang brilian kepada Jek Nyobe. Masih Jek. Adembaman Abdul Rahman, mengganggu konsentrasi penguasaan bolanya. Tendangan penjuru yang pertama untuk Persib Bandung. Sebuah keuntungan kali ini. Satu situasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi, kalau lapangan ini tidak bece. Gagal serangan yang dibangun oleh PSIS Semarang tadi. Meski Ebi Sukure sudah mampu memasuki ke kotak penalti Persib Bandung. Ebi Sukure yang tadi gagal mengontrol bola dengan baik. Jek Nyobe, umpan kepada Zainal Arief yang berdiri di sana, terlepas dari penjagaan Maman Abdul Rahman dan kotak penalti. Cobaan tendangan langsung karena kawan dilakukan oleh Zainal Arief. Hari, oh, Muhammad Ridwan, Indri Antonu Groho, kembali Jek Nyobe melakukan pengamanan di daerah pertahanan Persib Bandung. Ada satu hal yang menarik dilakukan oleh pemain-pemain Persib adalah mereka meng-cover daerah sisi lebar lapangan. Yang bersiap mengambil tendangan bebas ini, Jek Nyobe! Bukan dia memang, saya pikir, yang biasa mengambil tendangan bebas untuk Persib Bandung. Ya, dengan kondisi lapangan yang licin begini, Bung, ada spekulasi tendangan-tendangan keras. Ya, Ebi Sukore, arahkan ke depan. Khusnul Yakin, oh, menyentuh tangan dari Jek Nyobe. Meski pemain ini menganggap bolanya menyentuh dada di sebelah kanannya. Suwita patah, Ridwan Barkawi. Bermain bola-bola pendek Persib Bandung, Jek Nyobe. Arahkan ke depan, Salim maksudnya, dihentikan saja oleh Indri Antonu Groho. Indri Antonu Groho, lebar ke sayap kanan, sudah menunggu Hylia Lopez, ada Suwita patah, datang membantu pertahanan Salimah Lidus. Hylia Lopez, 2 meter lewatir, dan untung! Kelabatan yang baik dilakukan oleh Tema Mursadat. Pendangan keras dilepaskan oleh Hylia Lopez, telah melewati Salimah Lidus dan juga Suwita patah. adalah bagaimana menyerang dengan memanfaatkan salah satu sisi lebar lapangan. Bagaimana Gerd Lopez bisa merecek masuk dan melakukan satu tendangannya cukup keras. Jek Nyobe akan mengambil tendangan bebas untuk Persib Bandung ini. Ada Ridwan Barkowi dalam kotak penalti. Jek Nyobe! Tiga peluang dibuat oleh Pesia Semarang di bawah pertama. Pemimpan mendatar pada Ridwan Barkowi. Lihat betapa susahnya untuk melewati Zubairu. Jatuh dan terjatuh lagi. Kartu kuning kali ini diberikan pemain bertahan. Zubairu. Kartu kuning yang kedua setelah kahut di Wahyu. Sangat tipis sebetulnya memang. Mengawali serangan yang dibangun oleh Pesia Semarang. Diarakan kepada Husnul Yakin. Ada Baizu tadi sana. Husnul tendang. Lebar ke kanan. Mahalat Ridwan berikan kepada Ebi Sukore. Jek Nyobe. Jek Nyobe terlepas. Berdiri bebas kali ini. Mencoba mencari posisi untuk melepaskan tendangan. Terlalu lama. Datang Kahudi Wahyu. Kini giliran Julio Lopez. Umpan yang berlian kepada Husnul Yakin. Namun dengan cepat Patrizio Jimena. Julio Lopez memotus aliran serangan dibangun oleh Pesia Semarang. Harisari sebutnya terlepas. Oh. Dua pemain yang berdiri begitu dekat. Namun bola kembali bisa dikuasai. Muhammad Ridwan. Julio Lopez berusaha ditarik tadi oleh Salim Alinidus. Baik sekali umpannya ke side kanan. Muhammad Ridwan kembali mendapatkan kesempatan Ridwan. Muhammad Ridwan. Oh. Jek Nyobe terlepas. Namun datang dengan cepat Tema Wurzadat. Julio Lopez. Pergantian kali ini Nova Arianto yang menjaga pemain asal Cilin. Julio Lopez. Masih sempat melepaskan umpan ke tengah. Husnul Yakin. Namun terlalu jauh. Hamzaliz Buri. Tendangan kerasnya masih bisa ditepis dari oleh mencenggal Tema Wurzadat. Ridwan. Kerjasama dia dengan Eka Ramdhani. Cepat sekali bergerak ke depan. Oh. Terlewat dari Maman Abdul Rahman. Masih ada Fofek Kamara. Maman Abdul Rahman. Membuang bola. Bola terjadi ke mulut. Ini adalah hal penenggara yang cukup keras. Iya. Dua kaki ya. Sangat keras. Tapi karena bola ini masih jalan. Kahudi Wahyu. Berikan kepada Nyek Nyobe. Pendek saja. Arahkan ke depan. Kini bola dikuasai oleh Zenal Arief. Mampu melewati Maman Abdul Rahman. Namun tidak untuk Fofek Kamara. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemain-pemain PSS. Pada saat mereka menyerah. Tidak pernah Persib mendapatkan peluang dalam melakukan serangan balik. Lewat keandirin Nyek Nyobe. Oh. Kesempatan yang sangat baik dari Persib Bandung. Tidak diduga-duga oleh barisan pertahanan PSS Semarang. Nyek Nyobe. Sudah berada di kotak penalti. Mahesa Jenar. Eker Ramdhani. Ada Harisalis Buri. Nyek Nyobe. Serangan beralih kini dikuasai oleh Persib Bandung. Gilang agak kesulma. Persib Kediri menyawakan kedudukan menjadi satu sama. Salih balik terus. Wayu Wahab sudah dipersiapkan di kubu PSS Semarang. Masih Julio Lopez. Julio Lopez dua pemain. Haruskan tiga pemain yang dilakukan. Oh. Luar biasa. Patricio Jimenez yang harus menghentikan pemain depan PSS Semarang ini. Ya kita lihat bagaimana Yolo Lopez dengan kemampuan keseluruhan ini punya ya. Kita lihat bagaimana dia melakukan satu gerakan. Dengan pintar. Walaupun di situ ada dua pemain yang mendekati. Yang melakukan pressure. Tapi pemain ini punya kemampuan untuk bisa melewati lawan dengan baik. Mirip-mirip. Kalau kita lihat sepuluh mirip-mirip Maradona Bu. Nomor sepuluh pendek. Kemudian gaya dia melewati lawan kita lihat Bu. Gilang Angga Kusuma dilewati. Bayu Suta yang sudah tidak lagi terlihat nomor punggungnya. Husnul Yakin. Saling dorong dengan Yang Punya Obe. Memenangkan duel tadi. Kahudi Wahyu meletak ke kanan. Masih terjatuh Husnul Yakin. Namun bola dikuasai oleh Hedin Rianto. Lihat dalam tayangan ulang ini. Nyak Nyobe berdorong dia dengan Husnul Yakin. Masih saling dorong. Saling tarik. Menjatuhkan. Membanting. Gila. Nyak Nyobe dikefirahasad. Ada Maman Abdurrahman. Oh. Sebuah dorongan tadi dilakukan oleh Maman dengan kaki kanannya. Eka Ramdhani. Nyak Nyobe. Sudah berdiri di depan. Ada Modesto Setiawan. Masih Nyak Nyobe. Memancing pemain-pemain PSIS untuk lebih maju ke depan. Arahkan ke arah Diki Firasad. Menit-menit genting bagai Persibung. Dan Semarang sangat memahami situasi ini. Sehingga mereka mencoba di detik-detik terakhir. Melakukan tekanan bertubi-tubi. Dan kita lihat bagaimana Ritman melihat ada peluang tadi. Masuki menit ke-93. Jimmy Noby 20. Akhirnya menghentikan pertandingan di bawah kedua ini. Dengan konggula. Kedudukan 0-0. PSIS Marang dan Persib Bandung. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.